Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada bulan Februari lalu, banyak pertanyaan yang muncul, mengapa Rusia tidak menurunkan tank terbarunya yaitu T-14 Armata ke medan perang, sehingga memunculkan spekulasi jika T-14 belum siap untuk bertugas. Main battle tank paling mumpuni yang diturunkan Rusia ke Ukraina sejauh ini adalah T-90M, varian terbaik dari T-90, yang mulai beroperasi pada bulan April tahun 2020. T-90M pertama kali muncul di Ukraina pada bulan April tahun 2022 setelah tank Rusia kelas lain di bawahnya mengalami kerugian yang signifikan. Meskipun T-90M memiliki kinerja dan kemampuan pertahannya yang jauh lebih unggul daripada varian T-72 dan T-90 yang lama, yang sebelumnya diandalkan oleh Angkatan Darat Rusia, tapi setidaknya ada satu T-90M yang telah hancur dalam pertempuran. Sementara T-90M kedua dilaporkan berhasil ditangkap oleh pasukan Ukraina dengan kondisi yang lumayan utuh. Tentu ini menjadi kerugian bagi Rusia karena musuh bisa mempelajari kemampuan T-90M dan mencari tahu sisi lemahnya, sehingga akan lebih mudah untuk melumpuhkan T-90M lainnya. Namun, menurut salah satu portal berita, menyebut jika sebuah T-14 dilaporkan telah terlihat pada tanggal 8 Oktober di Luhansk, meskipun tidak ada cara untuk membuktikan apakah foto itu memang dari Luhan atau dari suatu tempat di Rusia. Tapi kita tidak perlu terkejut dengan kemungkinan jika Rusia mengirimkan T-14 Armata ke Ukraina, karena dalam beberapa tahun terakhir, Rusia sering mengirimkan teknologi senjata baru untuk diuji dalam kondisi pertempuran nyata. Sebenarnya, tank Rusia yang lebih tua seperti T-72B-3 memiliki keunggulan yang sangat signifikan dibandingkan unit lapis baja Ukraina tahun 1970-an. Namun, kemampuan bertahan T-14 yang sangat tinggi, sensor yang kuat, dan mobilitasnya yang jauh lebih baik, akan menjadikannya kekuatan yang kuat di medan perang bahkan jika diterjunkan dalam jumlah terbatas sekalipun. T-14 kemungkinan besar nantinya bisa digunakan sebagai tank komando untuk tank Rusia lainnya, karena ia bisa memanfaatkan kesadaran situasionalnya yang tinggi dan sistem perlindungan aktif untuk mendukung T-90 dan T-72. Rusia mengklaim jika T-14 Armata dapat menahan serangan rudal anti-tank Javelin. Ini berkat armor setebal 900 mm, armor reaktif malakit, dan sistem perlindungan aktif afghanit. Awak T-14 juga sangat terlindungi karena posisinya berada di depan dengan kapsul pelindung khusus. Salah satu perbedaan utama antara T-14 dan tank Rusia lainnya adalah kemampuannya untuk bergerak. Menurut Rusia, T-14 dapat bergerak maju dan mundur dengan kecepatan 70-80 km per jam. Kemampuan ini tentu sangat penting karena salah satu alasan mengapa beberapa tank Rusia begitu sering ditangkap di Ukraina, karena ketidakmampuan kru untuk memindahkan kendaraan dengan cepat. Entah benar atau tidaknya tentang kehadiran T-14 Armata di Ukraina, kita hanya bisa berharap semoga informasi tentang T-14 adalah benar dan akan segera dikonfirmasi, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Karena dengan cara ini, kita akan bisa melihat tentang kinerja dan kemampuan T-14 Armata yang sesungguhnya, karena Rusia mengklaim Armata adalah tank terbaik di dunia dan ia berada di kelasnya tersendiri. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.